NET meraih penghargaan sebagai salah satu gold champion free-to-air televisi dalam ajang World Brand Festive Day 2018. Gelaran ini diselenggarakan oleh Marplus Incorporation di Ballroom Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis malam. Di tahun ketiga penyelenggaran World Brand Festive Day ini, NET terpilih sebagai gold champion brand karena dinilai sesuai dengan perkembangan masa kini. serta memiliki integrasi yang baik antara sistem online dan offline. Karena campaign pada saat ini kan tidak gampang, mau online mau offline kan harus ada integrasi, kalau tidak ada integrasi tidak bisa. Nah yang juri kita melihat adalah NET TV itu keseluruhan ya, sehingga masuk ke dalam segmennya, sehingga brand campaign itu kena. Kalau doing brand campaign tapi tidak kena, tidak ada gunanya. Yang penting efektif. Ada 300 brand dari lintas sektor dan industri di Indonesia yang terpilih dalam ajang ini. Penghargaan dinilai oleh juri berkompeten dari berbagai sektor sesuai bidangnya, dengan sistem penilaian independen. Ires Anggera ini melaporkan untuk NET. Kami갈a ini merupakan tymangan kuat. motion penilaian tersebut.